Kita ke informasi berikutnya, pencurian sepeda motor milik penghuni kontrakan di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi dengan memanfaatkan kelengahan para penghuni kontrakan saat malam hari. Seorang siswi SMK di Jumbang, Jawa Timur, sering siang berhasil menggagalkan aksi pencurian handphone miliknya yang ditaruh di dashboard motor. Selengkap ya, kami rancang dalam Kriminal 24 Jam. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di area kontrakan di Desa Pasir Poncol, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlihat aksi pencurian sepeda motor oleh dua orang pelaku pada Senin Dinihari. Setelah berusaha merusak kunci motor, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor. Agar tak ketahuan oleh penghuni kontrakan yang masih tertindur, pelaku membawa kabur motor dengan cara tidak digendarai. Aksi pencurian di wilayah ini bukan kali pertama. Dalam enam bulan terakhir diketahui telah lima kali terjadi pencurian, baik kendaraan motor maupun poncel. Seorang wanita 67 tahun ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan tanpa kepala di kebun miliknya di Desa Mandroe, Neslatan, Sumara Utara, Sabtu malam lalu. Pihak kepolisian pun langsung melakukan evakuasi jasad korban dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di konfirmasi minggu siang, polisi yang masih melakukan pendidikan berhasil menemukan kepala korban yang berjarak 8 meter dari lokasi awal ditemukan jasad korban. Dan pada Senin siang, pihak kepolisian telah memeriksa 11 orang terkait insiden ini. Siswi SMK di Jombang, Jawa Timur, Senin siang berhasil menggagalkan aksi pencurian poncel miliknya yang berada di dashboard motor saat antri membeli makanan. Saat poncel tiba-tiba dicuri pelaku, korban langsung mengejar dan menangkap pelaku sambil berteriak maling hingga pelaku pun terjatuh. Korban kemudian langsung melapor ke Satresim Polres Jombang. Polisi sendiri masih belum bisa memberikan keterangan karena masih menunggu hasil pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia